halo hai teman-teman assalamualaikum bertemu lagi dengan saya muti ayu channel dan di video kali ini saya mau membuat sambal terasi yang bisa tahan awet 1 bulan di dalam kulkas, mau tau caranya simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan subscribe di bawah ini bahan-bahan yang disiapkan ada 250 gram cabai rawit merah 250 gram cabai besar bawang merah bawang putih 4 buah terasi udang ABC 3 buah tomat untuk membuatnya bawang merah, bawang putih, dan tomat kita blender halus satu persatu terasi kita goreng lalu haluskan dan untuk cabai repus sampai lunak lalu blender halus ya sambil menunggu cabainya direbus sampai lunak kita blender dulu bawang merah, bawang putih, dan tomat lalu sisihkan ya bawang merah, bawang putih setelah kita blender satu persatu lalu sisihkan terlebih dahulu ya nah ini sekarang cabainya sudah direbus lunak lalu kita angkat terus kita blender untuk menumis pertama masukkan bawang putih yang sudah di blender terlebih dahulu dioseng-oseng sampai harum lalu masukkan bawang merah juga yang sudah kita haluskan oseng-oseng terus sampai mateng, harum lalu masukkan tomat yang sudah di blender juga ketiga bahan itu bawang merah, bawang putih, tomat kita masak terus sampai menyusut airnya habis ya teman-teman kita lihat sampai airnya benar-benar habis bisa dilihat ya teman-teman kalau sambalnya sudah kelihatan berminyak seperti ini berarti ketiga bahan itu sudah airnya sudah hilang jadi sudah kering dia kadar airnya sudah tidak ada kalau sudah kita masukkan cabai yang sudah kita blender cabainya kan sudah mateng jadi masukinnya terakhiran sama terasinya ini terasinya sudah digoreng terus saya tumbuk halus baru masukin terakhir sama cabai aduk-aduk terus sampai merata kita masukkan garam, gula merah, kaldu bubuk dan koreksi rasanya jika sudah pas sudah boleh matikan api dan siap sambalnya sudah matang ini seperti ini sudah benar-benar matang sambal terasinya ya teman-teman ini setelah sambal terasinya sudah saya dinginkan benar-benar dingin jangan panas ya masukin ke dalam botolnya soalnya kalau nanti sambalnya masih panas masukin ke botol terus taruh di kulkas bisa basi ini setiap saya bikin itu jadi dua dua botol bisa untuk tahan satu bulan di dalam kulkas terima kasih yang sudah menonton video saya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum bye-bye selamat mencoba